Hai sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman jambek kali ini saya akan membahas tentang nilai diri dan harga diri tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi luar biasa nikmatnya rasa kopi ini hidup akan menjadi indah dan nikmat jika disyukuri dengan rasa untuk itu jangan banyak berpikir tapi lebih banyak menggunakan rasa karena nikmat pun hanya dirasakan karena syukur pun dirasakan makanya cobalah anda lebih banyak menggunakan rasa daripada pikiran salam Corona kopi jeng rokona harga diri dan nilai diri sepertinya itu sama harga dengan nilai tapi jelas itu adalah dua hal yang berbeda harga lebih kepada price atau lebih kepada ingin dihargai nah banyak orang yang ingin dihargai tapi terkadang orang-orang yang ingin dihargai oleh orang lain ini dia malah tidak menghargai orang lain padahal bagaimana ia akan dihargai jika dia tidak menghargai orang lain jadi harga diri kita akan memiliki nilai jika kita pun menghargai orang lain nah harga lebih kepada suatu hal di luar diri sedangkan nilai lebih kepada hal yang ada di dalam diri jadi untuk meningkatkan harga dirimu maka cobalah kamu nilai dirimu jangan menilai orang lain ini kebanyakan orang selalu menilai orang lain nah kalau kita selalu menilai orang lain apalagi menstandarkan orang lain menurut apa yang kita pahami maka jelas orang tersebut belum memiliki nilai diri dia pengen dihargai tapi tidak menghargai orang lain ingin dihormati tapi malah merendahkan orang lain tinggilah tanpa harus merendahkan mulialah tanpa harus menghinakan jadi agar dirimu dihargai maka kamu harus memiliki nilai value di dalam dirimu kalau harga itu rata-rata ingin dilihat orang contohnya misalnya seseorang memakai mobil misalnya yang mewah itu kan karena ingin dilihat orang memakai misalnya jam tangan yang mahal jam tangan rolek misalnya tujuannya apa sih? plexing tersebut plexing itu kan pamer gitu tujuannya ingin dihargai orang lain agar orang melihat dia seseorang yang mampu terus kalau muslim ingin dipanggil haji tujuannya apa sih? karena gelar haji itu bagi yang mampu agar orang menghargai padahal kalau kita memiliki nilai diri kita tidak perlu referensi-referensi orang lain orang mau menghargai atau tidak yang penting diri kita fokus untuk meningkatkan kualitas diri meningkatkan nilai diri kalau nilai diri itu lebih fokus ke dalam diri kita kita lebih fokus untuk meningkatkan kualitas diri kita kita tidak pernah membanding-bandingkan orang lain karena untuk sukses kita tidak perlu bersaing dengan siapapun kita hanya perlu bersaing dengan diri kita sendiri nah itulah orang-orang yang lebih mengutamakan peliu atau nilai diri beda dengan harga diri pengen terlihat pintar pengen terlihat kaya jadi secara tidak langsung kebahagiaannya bukan untuk dirinya kalau misalnya apa-apa ingin dilihat orang ingin dihargai orang berarti dia belum memiliki kebahagiaan yang utuh kebahagiaan yang utuh adalah lebih fokus kepada menilai diri tidak menilai orang tidak membandingkan orang tidak memikirkan orang lagi pula untuk apa sih kita memikirkan orang menilai orang lebih baik kita menilai diri makanya saya tidak pernah menilai orang orang itu mau begini, mau begitu ya itu urusannya kehidupannya ngapain saya pikirin ngapain saya nilai kalau saya menilai orang lain itu bukan tentang nilai diri karena nilai diri atau paleo adalah lebih fokus kepada diri kita kita menghargai diri kita sendiri tidak perlu menuntut orang lain menghargai kita kalau kita mampu menghargai diri sendiri dengan fokus meningkatkan nilai diri dan kualitas diri maka secara otomatis tanpa diminta orang pun akan menghargai kita tanpa kita menginginkan orang agar menghargai kita tidak perlu sebetulnya kita meminta orang lain cukup antara dirinya dan Tuhannya dia terus akan meningkatkan kualitas diri dan nilai dirinya contohnya misalnya nilai diri dengan harga diri itu beda seseorang akan dikatakan memiliki nilai diri jika misalnya dia menggunakan jam rolek tapi jam roleknya itu hasil dari usahanya hasil dari menabung misalnya ngumpulin uang sampai dapat duit misalnya 200 juta akhirnya dia beli jam tangan rolek berarti orang tersebut memiliki nilai atau kalau perempuan misalnya dia pengen tas herne dia mengumpulkan uang atau menabung atau usaha akhirnya kebeli tas itu berarti dia memiliki nilai ada satu kebanggaan karena dia mendapatkannya dengan usaha tapi kalau misalnya tas hermenya itu atau jam tangan roleknya itu dikasih sama orang lain maka jelas kita akan kehilangan yang namanya peli nilai kehilangan nilai dan kalau kita mendapatkannya dari dikasih harga diri kita juga jadi rendah tapi kalau kita mendapatkannya dari usaha sendiri otomatis ada nilai di dalam diri kita ada peliu nah ini banyak orang yang tidak memiliki harga diri ingin mendapat sesuatu yang besar mendapatkan sesuatu yang berharga tapi dia tidak mau berkorban atas apa yang ia dapatkan tersebut jelas berarti orang tersebut tidak memiliki nilai diri nilainya juga akan hilang peliunya hilang seperti misalnya jam tangan rolek yang dikasih dengan yang dapat dia usaha sendiri dari kerja dari menabung peliunya atau nilainya beda dengan jam yang dikasih orang kadang dalam menghargainya juga kita beda kalau dikasih ah yang namanya juga dikasih orang akhirnya sembarangan nyimpannya bahkan kita tidak akan menghargai barang tersebut karena diberikan dengan gratis dikasih tapi kalau kita mendapatkannya dari berjuang maka kita akan menghargai barang tersebut apalagi dalam hal berserah diri bukan berarti saya tidak menghargakan atau berarti tidak punya harga diri maka semua harga kembali kepada peliu diri anda masing-masing jika anda ingin mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang anda anggap itu berharga maka anda harus memiliki nilai diri menghargai diri sendiri bagaimana anda akan dihargai kalau tidak menghargai diri sendiri mulailah dari diri sendiri sama seperti saya ketika ditanya saya gak suka dengan perempuan kurang suka bukan gak suka kurang suka dengan perempuan yang gemuk karena dalam penilaian saya secara psikologis bagaimana dia akan mencintai saya sedangkan dia tidak mencintai dirinya sendiri bagaimana dia akan sayang kepada saya kalau dia tidak sayang kepada tubuhnya sendiri karena buktinya saya ingin membentuk tubuh saya yang ideal saja ini butuh perjuangan waktu sabar tawakal dan ikhlas butuh konsistensi artinya berarti butuh sesuatu yang besar agar kita mendapatkan hal besar ya bagaimana anda bisa mendapatkan sesuatu yang besar seperti kadang sering banyak orang yang bertanya bagaimana berserah diri bagaimana saya bisa menjelaskan sesuatu sedangkan dia tidak menghargai dirinya sendiri cobalah miliki nilai diri kalau anda ingin mendapatkan sesuatu yang berharga paling tidak berarti anda harus menaruh harga kepada apa yang ingin anda dapatkan milikilah nilai diri milikilah peliu diri jangan cuma minta sesuatu secara gratis karena apa yang didapat secara gratis maka hasilnya tidak nilainya akan hilang anda mendapatkan sesuatu yang dikasih dengan gratis nilainya akan hilang itulah perlunya kita memiliki peliu atau nilai diri misalnya kita mendapatkan barang tapi dengan berjuang peliunya berbeda dengan mendapatkan barang dikasih secara gratis jadi dalam hakikat memang kita tidak pernah berbicara tentang price tentang harga tapi cobalah anda memiliki nilai diri karena itulah harga diri anda jadi ketika anda ingin mendapat sesuatu yang besar berarti pengorbanannya yang pun besar tidak mungkin kita bisa korib kalau tidak berkorban itulah hikmah yang dilakukan oleh Ibrahim tidak mungkin Ibrahim mendapat sesuatu yang besar kalau tidak ada pengorbanan karena untuk korib harus ada pengorbanan hampir semua nabi memiliki pengorbanan yang sangat besar untuk mendapatkan anugerah yang besar bagaimana anda mendapatkan anugerah yang besar sedangkan anda tidak mau berkorban tidak mau berjuang pengennya leha-leha santai sambil bahan ingin mendapat sesuatu yang besar ya gak mungkin itu sesuai dengan peliu diri anda anda harus memiliki harga diri dengan menilai diri anda sendiri jangan menuntut atau meminta orang lain untuk menghargai anda cobalah nilai diri anda sendiri jangan terlalu banyak menilai orang menilailah diri sendiri bagaimana anda mendapatkan sesuatu yang besar kalau pengorbanan sedikit saja kita sudah mengeluh ya gak bisa untuk membentuk tubuh yang ideal saja misalnya jangan seperti binaraga yang pantas kalau berpakaian itu ternyata membutuhkan waktu sabar keuletan kekonsistenan atau tawakal semudah itu bukan berarti saya benci atau gak suka dengan yang gemuk paling tidak kalau saya melihat perempuan gemuk berarti dia tidak mampu mengurus dirinya sendiri kalau dia fokus mengurus diri sendiri dia akan berusaha keras dia akan berjuang nah itulah nilai yang ada pada dirinya orang bagaimana akan mendapat sesuatu yang besar kalau tidak ada perjuangan yang besar bagaimana dia akan korib kalau tidak ada pengorbanan bagaimana anda mendapatkan suatu nilai dari apa yang anda dapat tapi anda nunggan untuk berkorban nunggan untuk berusaha jadi bukan berarti saya tidak punya harga diri ataupun saya tidak menghargakan itu berarti tidak murahan bukan karena ini ilmu hakikat ini tidak ternilai yang menilainya adalah diri anda sendiri perjuangan anda sendiri kalau anda ingin mendapatkan sesuatu dengan nilai yang tinggi maka anda sendiri yang harus menghargakannya maka anda sendiri yang harus menilainya bukan saya saya tidak butuh penilaian orang tidak butuh penghargaan orang karena orang yang lebih banyak fokus kepada peliu diri atau nilai diri tidak pernah memikirkan atau menilai orang dia akan menghargai diri sendiri otomatis akan menghargai orang lain paling tidak kata saya juga sebelum anda menghargai orang lain hargailah dirimu sendiri sebelum anda bisa menyayangi orang lain sayangilah dirimu sendiri makanya orang kalau misalnya semerautan hidupnya ekonominya tidak jelas tubuhnya tidak jelas misalnya tidak terurus ya bagaimana orang akan menghargai kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri maka starting awalnya harus ke peliu dulu ke nilai diri dulu hargai dirimu itulah nilai dalam dirimu karena peliu atau nilai diri itu lebih utama daripada harga diri hanya kadang orang lebih fokus kepada harga diri lebih fokus ingin dihargai tapi dia tidak memiliki nilai dalam dirinya dia ingin dihargai orang tapi dia tidak menghargai dirinya sendiri tidak menghargai orang lain nah peliu atau nilai diri adalah fokus kepada diri tidak menilai orang lain dan kalau anda ingin mendapatkan sesuatu yang besar maka anda pun harus berjuang anda harus berusaha keras jangan ingin mendapatkan sesuatu yang besar tapi secara gratisan saya tidak menghargakan memang tapi karena apa karena tidak ada nilainya tidak ada harganya tidak ada limitnya seperti lukisan lukisan itu terkadang dihargakan bukan oleh pelukisnya tapi justru oleh apresian oleh para penggemarnya harga naik dan tingginya itu bukan oleh pelukis bahkan di lelang itu awalnya misalnya 100 juta tiba-tiba ada yang lagi yang menawar 120 ada lagi yang tingginya 150 ada lagi yang lebih tinggi 200 sampai akhirnya kadang dari 100 juta penawaran akhirnya terlelang dan terjual di angka 500 juta berarti kan nilai dari sebuah lukisan atau karya bukan karyanya dan bukan si pelukisnya tapi si orang yang menghargai karya itu nah itulah yang disebut dengan pelio atau nilai bagaimana Anda bisa mendapatkan nilai dari apa yang Anda inginkan kalau Anda tidak memiliki perjuangan atas apa yang Anda inginkan jangan hanya bertanya tapi Anda tidak ada perjuangannya untuk itu jangan hanya ingin korib tapi Anda tidak mau korban karena itu adalah hukum ketetapan dan hukum kepastian kita akan mendapat kalau kita akan menerima kalau kita memberi you will receive if you give kamu akan mendapat kamu akan menerima kalau kamu memberi itulah istilah terima kasih kamu akan mendapat kemurahan Tuhan jika kamu berbagi kasih saling memberi bagaimana kamu mendapat kalau kamu tidak pernah mengasih bagaimana kamu korib kalau kamu tidak pernah korban bagaimana kamu memiliki nilai atas apa yang Anda inginkan kalau kamu tidak memiliki pengorbanan atas apa yang Anda inginkan tersebut karena semua itu akan kembali kepada pelio diri Anda nilai diri Anda jangan menuntut orang lain menghargai diri Anda sebelum Anda memiliki pelio atau nilai diri cobalah untuk meningkatkan kualitas diri menilai diri sendiri jangan selalu menilai orang memikirkan orang tapi kalau Anda ingin mendapat sesuatu yang berharga maka Anda harus memiliki nilai diri harus memiliki harga diri hargailah dirimu sendiri sebelum menghargai orang lain cintailah dirimu sendiri sebelum menuntut cinta dari orang lain karena satu-satunya cara untuk kita mendapatkan cinta adalah mencintai diri sendiri itu saja yang bisa sampaikan hari ini tentang pelio atau nilai diri semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan terus video-video berikutnya jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya sampu rasun terima kasih selamat menikmati